Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau bikin konten tau gejortnya orang berbus yoh orang berbus namanya Mas Laster jadi tau gejortnya ini beda banget guys jadi dia ini ada perpaduan kayak model resource seperti itu guys biasa nih yang belum subscribe silahkan kalian subscribe jangan lupa tinggalkan like dan komen sebelum kita memulai video nanti dan baca-baca langsung dengan beragang taunya kita intro begini kita intro begini 8 tahun luar biasa menunya apa aja nih kita ngelirin tau tau nya aja bisa cilingnya aja bisa ini yang punya konsep ada ada resource ada ciling ada tau ini ini gimana mas tadinya mas ini si atif sendiri oh ini si atif sendiri kan biasanya kan tau gejortnya ini kan tau gejortnya aja nih tahunya aja ini ada resource nya juga ya mas ya iya oke iya oke coba mas kalau usaha kalau ini pengen maju ya diadain oh gitu berarti tadi udah berapa tahun 4 tahun ya apanya udah 4 tahun apa berapa tahun 8 8 tahun luar biasa gimana ya pendapatannya berapa ya alhamdulillah ini alhamdulillah perharinya bisa ada berapa ya nah hari ini iya ini biasanya rata-rata pendapatan berapa pendapatan penilmah ratus biar hari disini maka selain disini dimana lagi di RW 14 oh RW 14 coba saya mau tau bagaimana cara pengolahannya iya boleh 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 nah ini kalau kayak gini biasanya itu dia menunggu tau berapa menit kalau tau iya tau mah yang paling lama 10 menit 10 menit 10 menit tau kalau ngelain 5 menit 2 menit jangan terlalu pedas ya sedang aja ya oke nanti takut pencret jadi buat kalian semua nih yang mampir di daerah yang mau kesini ini ini daerah mana kamu Gusti ya kamu Gusti jangan lupa nih kalau malam mampir nih ke tukang takut cerotnya abang ada dia siapa tempatan penjalingan nama abang siapa laste laste namanya laste namanya agak-agak susah nyebutnya ini kayak bahasa-bahasa kayak orang betah apa tuh kayak orang Bali gitu loh laste ini biasanya kalau tau itu apa aja sih bumbunya bumbunya bawang cabai laram bulan jadi kalau masalah cabai ini tergantung si pembeli ya iya oh berapa jumlanya oh gitu oke itu kadu kalau kuat pedasnya pedasnya nah ini bang kelukesah dagang tahu ini di wilayah sini apa bang kelukesah yang abang alamin tambah dagang disini dulu waktu terutama kuala mabuk resep banyak yang resep banyak oh gitu iya anak sini memendin berangkat angtok udah aman sekarang ya oh dulu banyak ini kali ya kayak sebanyak preman-preman gitu oh dia depotnya disini kayak buah 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 banyak oh gitu tapi sekarang mah udah aman ya aman alhamdulillah ya semenjak banyak mungkin perkembangan zaman sih ya udah lama juga oh ya gitu nah ini kalau ini ini namanya kuat emang ini sama aja sama tahu gitu oh gitu tapi tapi boleh lihat itu nih ciri khasnya apa bang kan katanya kan tadi kan sama ketahu gejala tapi ada ciri khasnya ini gorengan doang oh cuma ada ada taman gorengan ini ya oh nah ini guys ini lokasinya di daerah kampung gusti di gang katanya namanya gang apa ini gang gang kalong eh leng enggak kantong enggak kantong ini guys lokasinya guys jadi adanya malam ya nanti kita nyobain nih bagaimana rasanya tahu hidrotnya nih gorengan aja bisa oh kalau beli gorengan aja boleh gitu oh gitu jadi ini namanya nih itu in one apa three in one jadi semuanya serba bisa nih ada apa aja nih ini biasanya kalau dagang ini sampai jam berapa bang sampai jam 10 tapi tapi abis semua alhamdulillah biasanya dari rumah itu bawa berapa kalau dari rumah enggak aku enggak ada hitungan oh enggak dihitungan maksudnya takutnya ada bawa tahu misalkan 20 satu papan satu papan itu berapa jumlahnya satu papan kalau bijian enggak dihitung enggak dihitung ya oh gitu kalau risol kalau risol bijian oh bijian 200 biji 200 biji tapi abis itu siap hari itu abis itu alhamdulillah ini kalau mantap yang setilo oh gitu yang setiloan ini kalau kalau pulang kampung biasanya berapa tahun sekali paling sebulan 20 bulan sebulan ihh luar biasa inilah ciri khasnya orang Jawa pulang kampung habisin kesini lagi jujur sekali abang ini ujur sekali usd bocet harus tahu anaknya belum punya lagi lagi ini lagi garap lagi garap lagi nanam ya udah kemarin hujan ya padahal ya tapi sekarang hujan lagi pikiran uban banyak luar biasa pikiran yang embun-embun pak oke 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 mana tadi tahu yang bos saya tuh tuh guys tuh menunya tugas jadi kali ini kalau misalnya mau beli tahu disini tuh kalian tinggal milih atau mau pakai risonnya aja atau ciring atau segala saja tinggal milih itu menunya banyak guys jadi adalah kombinasi lengkap oke guys ini kita cobain ya bagaimana rasanya tahu bujur Bismillah Marahim rasanya enak banget jadi kuahnya ini kuahnya enak banget ada perpadol ada pedes pedesnya ada bawangnya dua cabai nya itu bebas kalian memilih no pedes tinggal tambahin aja cabai nya berapa banyak enak banget harganya juga murah-murah jadi saya terboh harus ini ini harganya cuma lima lima rupiah kalau mau beli berapa pun bisa kira-kira anak-kira pesan-pesan apa yang ingin disampaikan buat masyarakat tetangga sedulur atau pemerintah atau siapapun yang ingin mau sampaikan pengennya lancar semua aja lancar semua apa yang dibuat lancarnya tuh dagangannya apa harganya harganya gimana masih stabil harga-harga masih stabil masih stabil dibangin kalau hutung banyak jadinya dikit gara-gara cabai Oh gara cabainya mahal kali ya apa agak musim ini kali ke musim kemarau kali ya iya eh susah liatlah bawang aja oleh kepanin semua murah beri wajah panen mahal tapi kira-kira yang mau disampaikan secara detilnya apa-apa diturunkan atau bagaimana nggak bisa ya rutin pemerintah aja kita nurang jualan Oh gitu maksudnya diturunkan harganya gitu loh harganya harga-harga misalnya dari harga cabai sekian jadi nanti turun gitu gimana topik lemah mau matoknya kesininya Oh ianya gitu kalau kalau mahal-mahal semua gitu ya hei 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 oke buat kalian semua nih jangan lupa like subscribe dan komen di ya dan bila mana kalian melintasi kawasan sini sini daerah Kampung Gusti yang kantong adanya tuh aku malam Oke jangan lupa tuh mampir tuh ke abangnya langsung tahu kejurut Oke di akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati